Halo guys, balik lagi dengan gue Anugra Satria Kali ini gue bakal bermain game Rise of Kingdom ya guys ya Setelah sekian lama gue tidak bikin video Rise of Kingdom Kali ini gue bakal bikin videonya kembali ya guys ya Oke, dan di video kali ini gue bakalan membahas Gimana peluang KD gue ya Di KD 2945 ini untuk bisa memenangkan KVK 2 ya guys ya Karena selama ini gue sudah masuk di musim kedua Perjalanan jauh dan sisa waktunya tinggal saat Masih tersisa 1 bulan lagi, oke Sedikit gue bakalan menginfokan ya Atau bakalan curhat lah ya intinya Gue itu kemarin kan waktu awal-awal KVK itu Masih power berapa ya guys ya Masih power 9 jutaan lah ya 9 juta, 9 setengah lah ya Dan sekarang sudah mencapai power 11.100.000 Dan kemarin ini kan gue kan masuk di aliansi 45GD ya guys ya Di KD 45 ini Ini sekarang ini terdapat aliansi Fortress 2 itu Ada di sebelah sini ya guys ya Ini sih kalau anggap salah sih Kalau anak-anak menyebutkan itu Di layahnya KD 50 ya guys ya Oh di wilayahnya KD 54 ya Dikarenakan kemarin itu letak AF gue itu ada di sebelah sini guys ya Bentar mana ini ya Ini kayaknya sih tandanya ini sudah dihapuskan guys ya Kayaknya ada di sebelah sini guys Bentar, bentar Oh ini, ini, ini Nah kemarin itu ada di sebelah sini ini ya Ini, ini Kalau enggak salah itu terdapat di sebelah sini ya Bentar, sembari gue cek Oh iya guys Betul, kemarin itu ada di sebelah sini ini guys ya Ada di sebelah sini Dan sudah diserang sama aliansi A51P ya guys ya Ini, ini, ini gue ini kurang tahu ini aliansi ini dari KD mana Ya setelah itu Kan wilayah aliansi gue kan sudah mulai hancur nih ya Sudah mulai hancur ya Dikarenakan membangun AF-nya itu di zona perang ya guys ya Bukan di zona aman Kalau kan di zona amannya KD gue itu ada di sini ya guys ya Yang warna orange-orange ini sama yang warna merah ini adalah aliansi sekutu gue Yang ada di KD gue ya guys ya KD45 Tuh kan ya, di sini kan rata-ratanya itu Nama aliansinya itu Yang depannya itu 45 ini itu jadi aliansi gue ya guys ya Setelah gue sudah dikalahkan Atau aliansi gue juga sudah dikalahkan Yang sama aliansi ini ya namanya itu A51P sama yang hijau ini Kalau nggak salah lah ini dia namanya itu F56U sama P56F Itu kalau kalian tahu di aliansi ini itu berasal dari KD mana Kalian harus komen di bawah ya Biar gue itu tahu dianya ini berasal dari KD mana Oke, gue sempat gue balik ya Ke KD gue, gue sempat keluar dari Lost Kingdom Untuk gue kembali mempersiapkan kembali Dan setelah itu ternyata Ketua gue itu sudah Kayaknya ya Kayaknya sudah mensepakati Sama KD50 ini Atau KD berapa ini ya Oh, KD54 ini untuk Kita itu harus menjadi sekutu ya guys ya Maka dari itu Kita itu dikasih lahan kosong Sama aliansi yang berwarna kuning ini guys IH54 itu kita itu dikasih lahan kosong Kita itu boleh untuk bikin AF itu di sebelahnya ya guys ya Tetapi peraturannya kalian di sini itu boleh ya Boleh macul sesuka kalian Tetapi tidak boleh menyerang ya Ya, namanya saja juga sudah perjanjian Ya, jadi seperti itu Kalian itu boleh mengambil sumber daya alam Yang ada di sekitaran aliansinya Tetapi tidak boleh menyerang Dianya juga seperti itu guys ya Oke Dan di sini kan gue ini juga sudah Ini ya Ya guys ya Sembari Meng-upgrade ini ya Karena sebentar lagi nih CH2 ini sudah memasuki CH23 ya guys ya Itung-itung Sembari gue menaikkan power gue Kalau begitu di sini langsung saja Bakalan gue Langsung saja ya Bipin Langsung saja memakai percepatan gue Oke Pertama 2 hari Intinya yang ada di sini bakalan gue 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 pakai semua ya guys ya Nah ini Oke mantap Tersisa 2 menit lagi Oke Sudah selesai ini CH gue naik ke CH23 Guys ya wah ini sih Mantap banget nih guys Nah di sini nih tinggal kita upgrade-upgrade Untuk sumber daya alam Alam kita ya Mulai yang pertama Di sini gue pengen meng-upgrade ini ya Farm gue Sama mungkin Query gue ya guys ya Ini bakalan gue upgrade Kenapa gue di sini memutuskan Untuk meng-upgrade query Dikarenakan setelah query nanti jadi Gue bisa langsung meng-upgrade tembok gue ya guys ya Oh Teven Maaf Jadi setelah query Teven Baru kalau Unteven sudah selesai Bisa meng-upgrade wall ya Atau tembok kita Oke Nah di sini Kita juga mendapatkan hadiah Yang bisa kita claim Lumayan di sini Mendapatkan percepatan Sama di sini nih Juga terdapat Event-event menarik ya guys ya Yang sekarang ini Terdapat event Next of the never ini Sama Yang satunya itu Well of fortune Yang di mana Well of fortune sekarang itu Terdapat Commander legendary Ya guys ya Namanya itu adalah Alexander Agung Yang gimana Yang kemarin itu Sebelum cafe kamu Mula itu Gue itu sudah Mendapatkan Genghis kan Nah ini dia Genghis kan Ya tetapi Di sini gue sih Masih belum gue upgrade Ya guys ya Dikarenakan Kenapa Sekarang gue itu Masih fokus Ke Cau-cau ini Cau-cau Sama Aider Felciakis ya Nah ini ya Gue sih Sembari meminta Saran Kepada kalian Ini kira-kira Ini commander Gue ini tuh Apakah Sudah layak Ikut ke KVK2 Tetapi sih Kalau Menurut gue Gue kan Orangnya sih Cukup sadar Diri Disini sih Gue sih Kalau Ang bilang Itu Masih Belum Cukup Kuat Untuk Ikut KVK2 Ya Ya Tetapi Disini sih Gue sih Juga Sedikit-sedikit Mungkin Bisa Berkontribusi Untuk Menjadi Support Ya Mungkin Seperti Itulah Kemudian Disini Untuk Charles Untuk Charles Martel Ini Gue sih Juga Masih OTW Bakalan Gue Naikkan Terus Untuk Powernya Setelah Itu Si Mungkin Langsung Ke Genghis Ken Dikarenakan Peradaban Gue kan Spanyol Yang Dimana Spanyol Itu Untuk Pasukan Utamanya Itu Adalah Si Cavaleri Atau Pasukan Berkuda Yang Dimana Genghis Ken Ini Itu Juga Merupakan Tipe Hero Si Cavaleri Bisa Kalian Lihat Disini Terdapat Tiga Varian Tipe Yang Pertama Cavaleri Versatility Sama Skill Yang Dimana Yang Paling Utama Tentunya Si Cavaleri Dan Dan Juga Disini Kaloan Juga Kepengen Enak Disini Gue Itu Juga Sama Fokus Untuk Membikin Membikin Ini Ya Guys Ini Itu Merupakan Kayak Semacam Kostum Atau Perlengkapan Perang Yang Bisa Gue Tempah Yang Dimana Disini Kaloan Commander Kalian Pengen Enak Juga Disini Kalian Wajib Untuk Membikin Bahan Ini Ya Minimal Semisal Saya Kasihkan Contoh Semisal Disini Kan Gue Masih Fokus Ini Kepela Jius Ini Merupakan Commander Asli Dari Peradaban Spanyol Jadi Disini Gue Itu Juga Pengen Untuk Memberi Perlengkapan Itu Yang Sangat Bagus Minimal Si Epic Tetapi Disini Untuk Epic Sendiri Bahannya Itu Banyak Banget Ya Sedangkan Disini Gue Masih Mengumpulkannya Dikarenakan Kemarin Gue Sudah Menyelesaikan Satu Equipment Legend Namanya Ace Of The Dawn Yang Dimana Untuk Disini Untuk Atribut Perlengkapannya Menambah HP Cavalry Plus 12% HP Infantry Plus 5% Sama Menambah XP Commandant Yang Diperoleh Sebanyak 5% Apakah Ini Perlengkapannya Cocok Untuk Dipasang Di Caw Caw Ataukah Harus Dipindah Kalian Bila Kalian Tahu Kalian Wajib Komen Di Bawah Ya Sembari Gue Kan Juga Player Pemula Ya Bermain Game Ini Jadi Maklum Kalau An Gue Sangat Merabah Bagaimana Sembari Gue Sambi Untuk Mengikuti Rally Alliance Gue Untuk Melawan Barbarian Atau Melawan Barbarian Port Maksud Gue Oke Lumayan Lagi Karena Hadiahnya Itu Juga Sangat Besar Ya Apalagi Ini Kotak Resor Speck Gue Yang Level 2 Ini Kalau Gue Buka Ini Pasti Ini Isinya Ini Juga M M Oke Nah Ini Kan Mumpung Ya Mumpung Apa Ini Mumpung SDA Gue Ini Juga Lagi Banyak Banyaknya Disini Lumayan Ini Kalau Gue Sembari Upgrade Saja Untuk Reset Untuk Reset Gue Ya Guys Gue Pengen Ini Untuk Combat Taktif Ini Dikarenakan Kenapa Gue Pilih Ini Bisa Meningkatkan Attack Semua Unit Dan Untuk Waktu Reset Paling Lama Banget Bisa Kalian Lihat Disini 55 Hari 19 Jam Untuk Membutuhkan Bisa Menyelesaikan Satu Combat Taktif Level 9 Dengan Biaya Jagung 12 M Kayu 12 M Batu 9 M Dan Gold 7 M Oke Langsung Saja Disini Bakalan Gue Reset Ya Disini Mungkin Untuk Speed Up Disini Bakalan Gue Pakai Semual Meskipun Tidak Bisa Menutupi 55 Harinya Itu Ya Maksud Speed Up Untuk Reset Doang Ya Mungkin Gimana Menurut Kalian Gue Untuk Bisa Mengikuti KVK2 KVK2 Ini Enaknya Gimana Ya Oke Guys Mungkin Videonya Cukup Sampai Segini Terlebih Dahulu Untuk Review KVK2 Yang Gimana Petak Kekuatan Kita Itu Seperti Apa Kalian Wajib Komen Di Bawah Ya Oke Semoga Saja Video Gue Ini Dapat Bermanfaat Dan Menghibur Kalian Dan Seperti Biasa Bagi Kalian Yang Belum Like Comment Share Dan Subscribe Gas Kencuy Dan Jangan Lupa Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Terima 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 Terima